Intro Hai guys, selamat datang di Youtube aku Di video kali ini aku bakal membagikan lagi Kisah dan fakta tentang perjalanan hidup seorang Namjoon BTS Nah, sebelum mulai videonya Kalian jangan lupa buat subscribe channel aku Biar channel aku semakin berkembang ke depannya So, mari kita mulai videonya Namjoon lahir dengan nama Kim Namjoon Di kota Ilsan, Gyeonggi, Korea Selatan Pada tanggal 12 September 1994 Keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan adik perempuan Adik perempuannya bernama Kim Gong Min Yang satu lain sama Jungko, yaitu lain 97 Namjoon kecil tuh gak punya bayangan sama sekali Dia bakal jadi rapper atau jadi musisi Karena dia di umur kelima tahunan Dia tuh pernah bilang bahwa Cita-citanya adalah menjadi seorang petugas keamanan kompleks di apartemen Atau mungkin itu semacam satpam gitu kan Terus, cita-citanya berubah ketika dia mendengarkan lagunya Epic Hike Di situ dia mulai tertarik dengan dunia Hip Hop Rap Dan setiap saat itulah dia mulai belajar rap Dia mulai menekuni bidang rap Hip Hop Dan pada umur 14 tahunan Atau saat dia di bangku sekolah menengah Dia mulai meniti karirnya menjadi seorang rapper Dengan nama panggung Rush Randa Dan Namjoon pun ikut komunitas rapper underground gitu Dan namanya semakin naik Dia juga pernah gabung dalam grup rapper terkemuka Bernama Denam Gop Jadi buat informasi aja Denam Gop ini tuh berisi rapper-raper terkemuka saat itu Seperti Iron yang pernah ikut SMTM 3 Terus ada Supreme Boy Yang sekarang menjadi produser di Big Hit Entertainment Serta ada Kidoh dari Top Dog Namjoon juga pernah kolaborasi rap bersama Ziko Saat itu mereka kolaborasi rap di panggung acara bernama South Korean Hip Hop Rapper gitu Dan disana mereka juga meliris beberapa lagu So bagi yang belum tau Namjoon itu pernah masuk dalam 1% siswa terbaik Dengan nilai tertinggi saat dia ujian nasional Dia memiliki EQ 149 dengan nilai Tufel 900 Wow Nggak heran sih emang Karena dari kecil dia itu udah terbiasa nonton acara berbahasa Inggris Jadi waktu kecil Ibunya itu memberikan dia DVD serial acara Amerika bernama Friends Dan disitu kata Namjoon dia itu udah menonton acara itu Lebih dari 30 kali untuk mengasah skill bahasa Inggrisnya Dan juga Namjoon itu dulu pernah ikut pertukaran pelajar di Selandia Baru selama 6 bulan Jadi nggak heran kalau skillnya dia emang top banget Dan so balik ke perjalanan musiknya RM Jadi waktu itu namanya dia tuh semakin terkenal Dan dia juga kenal dengan beberapa musisi rapper terkemuka Dan dia memutuskan untuk mengikuti suatu audisi di agensi hip hop rapper gitu Dan disitu bertemulah dia dengan seseorang bernama Sleepy Untouchable Dan Sleepy ini adalah salah satu juri di audisi itu Setelah menemukan Namjoon Sleepy tuh suka dengan skill dan auranya Namjoon Sehingga Sleepy menyimpan nomornya Namjoon untuk diberikan kepada Hitman Bank atau Bank BD Sleepy juga merekomendasikan Namjoon untuk masuk ke Big Hit Dan waktu itu pada tahun 2010 Akhirnya Namjoon masuk dan bergabung di Big Hit Entertainment Nah setelah masuk Big Hit itu Bank BD itu kayak punya ide untuk membuat suatu grup idol hip hop gitu Jadi katanya Bank BD kalau saat itu dia nggak bertemu Namjoon Dia tuh nggak mungkin bikin BTS Karena dia bikin BTS itu karena ada Namjoon Kayak gitu Dan fakta lainnya adalah Namjoon itu anggota pertama dan satu-satunya yang bertahan Dari awal terbentuknya BTS sampai akhirnya debut Dari pergantian dan perubahan personil beberapa kali Namjoon itu yang bertahan sampai akhir Dan saat di Big Hit dia mulai mengasah skillnya dia menjadi seorang rapper yang lebih baik lagi Dia juga mengasah skillnya untuk memproduksi lagu Terus ada satu momen yang mengawali rasa baginya dia terjun di dunia musik Adalah ketika ibunya membelikannya dia mikrofon PG48 Dan disitu ibunya juga bilang bahwa Lakukanlah apa yang kamu suka dan lakukanlah apa yang kamu mau Dan disitu pun Namjoon sangat bahagia gitu loh Dia ngerasa bahwa jalannya itu benar Dan dia bertekad untuk menjadi musisi yang sukses So setelah menjalani training yang cukup lama Yaitu tiga tahunan dari tahun 2010 sampai 2013 Finally Namjoon berhasil debut dengan grup bernama Bangtan Sonyendan Pada tahun 2015 Namjoon pernah duet lagu judulnya PDD Please Don't Die bersama Warren G Itu pada 4 Maret 2015 Dan gak lama setelah itu pada tanggal 17 Maret 2015 Namjoon merilis mixtape pertamanya berjudul RM Dan sebetulnya nama panggung Namjoon saat debut adalah Rap Monster Tapi dia ganti pada tahun 2017 menjadi RM Karena dia pikir Rap Monster itu terlalu panjang gitu Dan RM itu juga bisa berarti real me Atau kayak ini loh aku Dan sejak saat itu pula Namjoon itu rajin banget bikin lagu Bahkan dia tuh tercatat di Komca sebagai salah satu idol K-pop Yang udah menciptakan lebih dari 100 lagu atas nama dia guys Wow Speechless Oh iya salah satu momen yang bikin aku kagum dan respect banget sama Namjoon itu Ketika Namjoon speech di UNICEF PPP pada tahun 2018 Yang dia dengan lantang menyuarakan speak yourself gitu Loving yourself Itu kayak bener-bener keren banget menurut aku Dia speech dengan lantang terus dengan bangga Dengan kata-kata yang bagus banget Itu kayak membuktikan bahwa dia tuh emang jenius Dan Namjoon juga membuktikan bahwa dia adalah leader terbaik Karena dia mampu memimpin BTS Dari 0 sampai sekarang bisa sukses ini Wow Big applause buat Namjoon Dan so itu dia tadi adalah perjalanan singkat Dari hidup seorang Namjoon BTS Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel aku Biar Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel aku Oke buat next videonya mungkin aku bakal bikin Ke member lain Jadi yang kurang itu Tahyung, Jimin, Junggo, sama Jiho Oke nantikan video-video aku berikutnya Sampai jumpa di next video Bye